this could be us so back to what I would say assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi guys di channel awi manhwa di video sebelumnya Reborn over god karena hingyun tidak mau menyerahkan api ametis alkemis lin yu dengan sangat terpaksa mengerahkan pejuang yang disewa olehnya saat para pejuang mengepong hingyun hingyun mengambil token alkemis tingkat 5 miliknya dari balik bajunya alkemis lin yu dan para pejuang terkejut dan tidak menyangka kalau hingyun juga seorang alkemis tingkat 5 hingyun pun meminta agar para pejuang tersebut tidak ikut campur masalah diantara para alkemis para pejuang mundur dan berkata kalau mereka memang tidak bisa ikut campur dalam masalah ini namun ya sudah sifat dasar manusia yang serakah alkemis lin yu malah memprovokasi hingyun dia berkata akan memberikan 5 pil kelas 5 pada pejuang yang bersedia membunuh hingyun jika memang itu khasusnya hingyun pun menawarkan hal yang sama kepada para pejuang malah dia akan memberikan 10 pil kelas 5 bagi mereka yang bersedia membunuh alkemis lin yu dan karena kesempatan ini tidak datang dua kali jadi jika para pejuang tersebut melewatkannya tidak akan ada penawaran seperti ini lagi alkemis lin yu terlihat mundur dan ketakutan dan menggertak apa yang terjadi bila para pejuang tersebut membunuhnya seorang pejuang dengan pedang yang lumayan besar ya maju dan menebas leher alkemis lin yu dia tahu kok apa yang akan terdia dapat dan terjadi bila membunuh alkemis lin yu dia akan menebatkan 10 pil kelas 5 hingyun menempati janjinya dan menyerahkan sebuah kantong berisi 10 pil kelas 5 kepada warrior yang membunuh alkemis lin yu setelah mengucapkan terima kasih warrior tersebut pun pergi warrior pengecut yang tersisa tidak menyangka kalau hingyun akan sungguhan membunuh alkemis lin yu hingyun pun lantas bertanya memang kenapa kalau dia membunuh alkemis lin yu warrior pengecut tersebut membual dan berkata kalau mereka akan memberikan hingyun dua pilihan ikut kembali bersama dengan mereka dengan patuh atau hingyun memberikan mereka 10 pil kelas 5 tawaran warrior pengecut ini tentu saja membuat yan hai sangat marah sebelumnya hingyun sudah memberikan mereka penawaran namun mereka terlalu takut dan tidak mengambil penawaran tersebut dan ketika seseorang mengambil terawaran tersebut dan memperoleh 10 pil kelas 5 para warrior tersebut menjadi cemburu dan malah ingin memeras hingyun hingyun meminta yan hai agar jangan marah karena hal itu akan membuatnya cepat tua hingyun tidak mengambil kedua tawaran dari warrior pengecut tersebut dan malah mengajukan pilihan ketiga hingyun akan membunuh mereka semua yan hai juga berkata kalau dia akan membantu hingyun mengurus cecungu ini menggunakan teknik ruthless word miliknya hingyun berhasil menebas beberapa warrior sekaligus selamat menikmati 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 selamat menikmati